Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin Oke untuk kalian yang di rumah gimana nih kabernya Semoga baik-baik saja, sehat selalu Dilancarkan resikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin Oke kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Yumaja Untuk kalian kalau penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita akan mereview dari bagian depan sampai bagian belakang Kita akan mulai mereview dari bagian depan dulu Kita akan membahas tentang bentuk laras dan juga kita akan membahas tentang panjang laras Oke kita langsung saja mulai ya Untuk larasnya, larasnya ini menggunakan laras beja simples Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm, OD-nya 14 cm Dan pasti di ujung laras itu pasti ada penutup laras ya Itu pasti ada Dan untuk penutup laras ini berfungsi sebagai variasi Bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Jika kalian suka senyap-senyap, itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap Dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung venam 500 cc ya Ini itu menggunakan tabung venam, bukan tabung GSM Dan pastinya di antara laras dengan tabung, pastinya ada cincin laras ya Di sini itu sudah ada satu cincin laras Untuk cincin laras ini berfungsi untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung pastinya Sehingga laras dan tabungnya itu tidak mudah goyang ya saat kalian gunakan Jika tidak ada cincin laras itu pastinya akan goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu tidak tepat dengan sasaran Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras Untuk cincin laras ini agar mempererat antara laras dengan tabung gitu ya Dan untuk pengisian angin, untuk pengisian angin ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler Sehingga itu mudah banget ya Dan pastinya pompanya ini sudah menggunakan pompa PCP Sehingga itu mudah banget ya Karena pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini kupler Untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di sebelah sini Ada di sebaliknya pengisian angin ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Jika anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai dienolkan Biar senapan anginnya ini tetap awet Dan pastinya tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya itu jangan sampai dienolkan ya Dan juga jangan dilebihkan Ya selanjutnya kita bahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini Menggunakan chamber Dural seri 6 semi CNC ya Dan untuk pengisian pelurunya Pengisian pelurunya itu pastinya ada di Tengah-tengah chamber Ada di sini ya Dan untuk pengisiannya itu Bisa kalian isi dengan magajin Dan juga kalian bisa isi Dengan single suit Intinya pengisiannya itu sesuai selera ya Jika kalian ingin mengisi dengan single suit Bisa diisi dengan single suit Kalau kalian tidak bisa diisi dengan magajin Dan untuk di atas Chambernya ini pastinya ada Lemonting ya Atau penaruh teleskop Intinya itu lengkap banget ya Intinya itu pencenapan anginnya ini lengkap banget Ini yang mantap banget Dan untuk tarikannya Tarikannya itu ada di bagian sini ya Ada di Apa namanya Samping chamber Dan untuk tarikannya ini Sudah menggunakan Tarikan seat lever Pastinya tidak menggunakan Tarikan grandel lagi ya Karena tarikannya ini sudah menggunakan Tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget Saat kalian gunakan berburu ya Intinya empuk banget Karena tarikannya Sudah menggunakan Tarikan seat lever Dan untuk Apa namanya Trigernya Trigernya pastinya ada di bawah ya Ada di sini Dan untuk trigernya ini Sudah menggunakan Trigger max Pastinya Sudah tidak menggunakan Trigger klasik lagi ya Sudah menggunakan Trigger max Intinya Mudah banget Karena trigernya sudah menggunakan Trigger max Dan untuk Apa namanya Setelan power Setelan powernya itu ada di Dalam sini ya Dan untuk setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan pastinya Untuk ke kanan Untuk big game Untuk small game Itu Untuk buruan kecil ya Misal buruan kecil itu Kayak burung Kayak tupai Gitu nya buruan yang Kecil-kecil Kalau yang big game Itu untuk sebaliknya ya Yang buruan besar Pastinya Contoh buruan besar itu Kayak Babi Biawa Intinya Buruan yang besar Yang berkaki 4 ya Intinya Kalau kalian Menggunakan setelan powernya ini Jangan sampai kebalik Yang big game yang besar Yang small game Yang kecil Gitu ya Ya selanjutnya Kita ke bagian Bagian apa namanya Ya kita lanjut ke bagian belakang Untuk Di bagian belakang itu Ada popor ya Untuk popornya ini Menggunakan popor Maju mundur Popornya itu bisa di Mundurkan Mundurkan Kayak gini ya Dan pastinya Bisa juga Di Majukan Gitu Ini mudah banget ya Dan pastinya Di belakang popor itu Sudah ada Sandaran Bahu Untuk sandaran Bahu ini Itu pembuatannya Dari Karet Mentah ya Sehingga itu Empuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersender Dan pastinya Nyaman banget Karena Pembuatannya Dari Karet Mentah Intinya gitu ya Nyaman banget Dan pastinya Nyaman Oke selanjutnya Saya akan membahas Tentang Harga Senapan Angin Ini ya Untuk harga Senapan Angin Ini Hanya Empat Juta Saja ya Intinya Murah Banget Intinya Cepat-cepat Kalian order Jangan sampai Kehabisan Senapan Angin Dan Untuk Diharga Segitu Itu pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Bonus-bonusnya Pastinya Ada Tujuh Bonus Untuk Bonus-bonusnya Ada Tas Tali Sandang Gantungan Peluru Peluru Tes Magazin Peredam Dan juga STKS Ada Tujuh Bonus Intinya Bonusnya Banyak Banget Ya Jangan Lupa Di Order Dan Untuk Untuk Angkes Kirim Itu Cuma 100 Ribu Saja Tapi Kecuali Maluku Dan Papua Karena Di Maluku Dan Papua Itu Angkirnya Masih Mahal Kalau Kalau Kalian Diluar Maluku Dan Papua Itu Cepat Cepat Kalian Order Jangan Sampai Kehabisan Promonya Dan Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Bonus-bonusnya Kalian Bisa Pilih Salah Satu Bonus-bonusnya Ada Tiga Bonus Ada Kaos Mimis Dan Juga Tripod Intinya Kalian Bisa Pilih Salah Satu Dari Tiga Bonus Itu Ya Dan Untuk Cara Pembelian Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Dan Untuk Cara Pembayarannya Pastinya Ada Dua Cara Ada Cara COD Dan Juga Transfer Atau Bayar Di Tempat Untuk Cara COD Pastinya Mudah Banget Ya Kalian Itu Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Kalian Bisa Dikenakan GP Sebesar 100 Ribu Saja Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Dan Untuk Tata Suara Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Di Link Deskripsi Mudah Pembayarannya Oke Itu Oke Itulah Sedikit Review Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Kritik Dan Saran Tulis Di Kolom Peminta Saya Dia Pamit Tundu Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah ? Tahu Jangan Jangan Tahu Han